Waktu itu dia semakin mendekat, semakin mendekat, saya bilang terus, Allah bu Akbar, Allah bu Akbar kau utus mungkin buaya ini untuk selamatkan saya. Jadi kebetulan saya punya keluarga di kampung, pria kembaran buaya, namanya ada, yang si buaya ini kembarannya namanya Ramadan. Jadi langsung terlintas, saya langsung sebut namanya Ramadan, itu kau Ramadan. Dan akhirnya dia mendekat, posisinya cuma dua langkah dari saya, yang tadinya mulutnya terbuka, dia bersusuk, dia langsung penuh. Jadi kan waktu saya kira itu beratmu karet, pinsan, karena matanya bersorot, matanya tajam sekali, terang, warnanya ke hijau-hijauan. Jadi begitu saya ini, saya diam, kan ini sampan nih semua. Akhirnya dia balik badannya yang tadinya menghadap saya, dia balik, ekornya yang di depan saya. Dia kibra semua ini sampah, dia kibra semua ini sampah. Saya sempat pegang ekornya, ini ada sedikit, dia kasih tinggal kenangan, golesan ekornya. Jadi begitu saya ini, saya beranikan diri, ya Allah makbar, Allah makbar, saya jalan, saya jalan. Tapi saya jalan, itu tidak ada air, setelah saya jalan di atas ubing warna putih, teher bubun, tidak ada air sama sekali. Saya melangkan, saya pegang ekornya begini, saya ikut di belakangnya. Dia mau bawa saya ke arah laut, jadi saya bilang, jangan ke sana, saya mau ke belakang. Saya mimpi, ya? Akhirnya dia putar lah badannya, dia ke belakang. Saya ikutin terus, ekornya begini terus. Jadi semua sampah dia kibra semua. Kibra semua sampah dia. Akhirnya saya sendiri, saya sendiri. Yang anak sudah duluan. Jadi begitu sudah ini, ada air yang terakhir sudah selungkut. Jadi itu ada sedikit gedung yang agak tinggi. Ekornya dia hantam, terakhir itu. Saya kelempar ke atas itu. Saya balik, dia sudah hilang. Buaya ini hilang. Hilang begitu saja. Sudah saya menuju ke jalan kering yang tidak kena tsunami. Di situ datang, saya naik dulu di atas mobil elager yang banyak korban. Dia evakuasi ke situ, yang luka-luka. Akhirnya saya gak kuat, lihat darah-dara. Saya jalan, saya ketemu teman saya, Pak Ajo Rahman. Itu yang selamatkan, kamu dievakuasi ke itu dulu. Ada tentara yang datang aja, saya. Tapi saya, saya harus di sini, saya mau cari anak saya. Saya mau minap di sini, besok pagi saya mau cari anak saya. Itu di belakang kantor Teperi. Di belakang kantor Teperi, itu jalan yang datang, Mas. Jalan kedua, ke belakang, Pak. Jadi akhirnya, di belakang saya ini, saya dievakuasi, akhirnya si Ajo bilang, Sudah kamu saya hantar pulang saja dulu. Nanti besok kita cari apa-apa. Ternyata anak saya itu sudah duluan di rumah. Sudah selamat, saya jam belakang malam. Masih mau selamat, Ibu Inga? Anak saya itu ternyata, waktu kena berlumah tua, dia terlepas ke beberapa kantor samsa tadi. Dia diberikan di kanan. Dia ke lepas pembohongan nasi. Dan ibu, akhirnya selamat di sini. Buaya kan memang banyak di situ. Banyak, eh? Banyak buaya. Dan ibu, akhirnya selamat menikmati.